Anda masih bersama saya, Nikian Pratiwi, di seputar Bandung Raya Malam. Pembersihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kapubaten Sukabumi membuka lahan seluas 3 hektare di Kampung Ranca, Bali, Desa Kertasana. Kecamatan yang lindung untuk mendirikan hunian sementara bagi ratusan kepala keluarga yang terdampak bencana pergerakan tanah. BPBD menargetkan hunian sementara bisa dibangun dalam tempo waktu 6 hari. BPBD Kabupaten Sukabumi mengerahkan dua alat berat untuk membuka lahan atau merelokasi hunian sementara. Hunian untuk korban pergerakan tanah tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu 6 hari. Pemerintah daerah mendapat bantuan lahan seluas 3 hektare untuk relokasi warga korban pergerakan tanah dari salah seorang warga. Lahan tersebut dipastikan mampu untuk menampung 110 kepala keluarga. Lahan 3 hektare tersebut diperuntukkan beragam kepentingan yaitu 1 hektare untuk pemukiman dan 2 hektare dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga warga bisa bercocok tanam agar kembali bangkit pasca bencana tersebut. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Eka Widiaman mengungkapkan lokasi hunian sementara yang berada di Kampung Rancapali, Desa Kertaang sana ini atas kesepakatan warga dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 1,2 miliar untuk hunian sementara ini. Berdasarkan kajian dari Badan Geologi, lokasi pengungsian yang saat ini ditempati masuk ke dalam zona merah pergerakan tanah. Sehingga pihaknya akan mempercepat pemindahan pengungsi ke lokasi hunian sementara tersebut. Budi Setiawan, Bandung TV